Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk teman-teman Oke jadi di hari ini ya Kita akan sharing atau berbagi Yaitu membuat cas aki Jadi cas aki dengan solar panel Dan Bisa cut off Yaitu dengan bantuan modul XHM604 Sebagai alat cut off nya Dan dari solar panel 100WP Kita tambah modul Yaitu step down dengan dilengkapi display ya Ada display untuk voltase dan ampere Atau current nya Jadi kita akan pasang Sebagai Charging ke aki Nah jadi ada dua komponen atau dua modul yang kita butuhkan Antara lain Step down dengan display volt dan ampere Dan yang kedua modul Untuk otomatis cut off Yaitu modul Yaitu modul 13,5 volt dan output masuk ke input Alat modul ini Sehingga kita bikin batas atas otomatis cut off di 13,8 volt Jadi begitu aki mencapai 13,8 volt sudah full Dia akan otomatis Off Jadi arus dan tegangan tidak ada mengalir ke aki Sehingga aki akan awet sepanjang masa Ya jadi seperti ini kita langsung Buat untuk rangkaian selanjutnya Oke jadi di depan sudah ada ya solar panelnya Solar panel yang fleksibel Tipis Kapasitas 100 WV Jadi kita akan uji coba Memakai modul Untuk auto cut off Jadi otomatis Aki full dia akan Otomatis ter cut off Ya jadi kabel belum disambung ya Disini sudah ada aki Aki motor Dan peralatannya Oke langsung kita akan rakit Untuk membuat cut off pada solar panel 100 WP Dengan bantuan Modul step down dan Memakai cut off dengan modul XH M604 Oke simak terus Teman-teman Jadi untuk yang baru bergabung Jangan lupa Dipencet tombol subscribe Dan dinyalakan loncengnya Agar mendapat Notifikasi video-video terupdate nya Oke jadi untuk SCC sejuta umat ini ya Yang sering remnya blom Atau tidak cut off Makanya kita akan buat Tanpa SCC ini Sehingga dengan bantuan Dua modul Aki full bisa cut off Terusnya Ya jadi langsung kita Sambungkan ya Untuk modul step down nya Yaitu dari output solar panel Jadi sudah disolder ya Untuk input dan output Jadi yang kabel ada capit nya input Dan yang ini output Oke langsung kita sambung Untuk modul step down ke modul cut off Ya jadi plus nya masuk ke input ke modul ya Jadi jangan sampai ada yang terbalik untuk kutuk plus dan minus nya Karena kalau terbalik bisa merusak modul Oke Kita sambung plus Dan kita Konek juga negatif nya Ya jadi sudah tersambung ya Oke sekarang kita coba untuk Mengkonek ke solar panel ya Jadi plus yang Hijau dan yang hitam negatif Jangan sampai terbalik dan terjadi hubungan shot Jadi kita langsung connect Ya lampu display sudah menyala ya Ya jadi kita turunkan Voltase nya dengan memutar trim port Ke angka 14,5 Atau 14 volt Kita coba 14,5 terlebih dahulu Ya 14,3 ya Kita tes 14,3 Seperti ini Dan solar panel Ada di sebelah depan Oke Ya jadi solar panel sudah ada di depan 100 WP yang fleksibel Dan kabel menuju ke modul Oke jadi modulnya seperti ini Ya jadi modul kita Setting ya Di angka Bisa di angka 13 volt Untuk full aki Cut off Atau di angka 13,8 Kita setting di uji coba 13,8 Jadi Jika Full di 13,8 Maka aki akan otomatis Cut off Atau tegangan dan arus Tidak ada yang mengalir Dengan modul XHM604 ini Oke sekarang kita uji coba ya Untuk mencharging Oke sekarang lagi proses mencharging ya Kita lihat Untuk Posisi modul Sudah di 13,5 13,4 Jadi nanti di angka 13,8 Dia akan otomatis off Ya perhatikan Jadi Kita cek Modul satunya Di 13,8 Amperenya 1,6 Oke modulnya Sudah naik ya Sekarang di 13,5 Volt Jadi sebentar lagi Mencapai Akinya full Di angka 13,8 Dan amperenya Sekarang Di angka 1,77 Amper Voltaser 13,8 Kita tunggu Sampai Akinya full Di angka 13,8 Dia akan Cut off Dan lampu indikator ini Akan Mati Off Ya Perhatikan ya Sudah 13,7 Sebentar lagi Dia cut off 13,8 Indikator Sudah terjadi cut off Jadi Modul sudah tercut off Berarti Aki sudah full Oke Jadi Sharing dan berbaginya Cara membuat Cut off Pada solar panel Dengan bantuan Modul Ekh-M604 Dan modul Step down Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax